Sejumlah buruh singgabung Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia, Jaluk Pemerintah Pusat Kanggonya Bund Permendag No. 7 tahun 2018 tentang ketentuan impor semen klinker. Aneh permendag iku dinilai jadwakan regas semen dalam negeri, sampai dampak kening pengurangan 500 pegawai pabrik semen atau PHK masal. Selain iku, Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia Uga Jaluk Pemerintah Kanggong lakuakan moratorium atau penghentian sementara izin pabrik semen baru. Asalnya kondisi industri semen Indonesia sedang terpuruk. Kondisi iku dipicu uga aneh praktek predatory pricing mengenai permainan regas semen simboli sehat. Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia berharap supaya tuntutan kum bisa terrealisasi. Guna nyelamatakan industri semen Indonesia yang menyelaraskan perjalanan ekonomi Indonesia dengan era Presiden Jokowi Jilidloro. Jokowi Jilidloro.